Mau tambah kaya, rezeki berlimpah, hidup bahagia, dan usaha sukses? Baca zikir ini dan doa ini sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Insya Allah hidup kita akan senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT bersama keluarga. Dan ketika ada kebahagiaan di dalam diri kita, maka Insya Allah kita akan senantiasa diberikan kelanggangan, terus bahagia sepanjang masa. Nah, dan mudah-mudahan kepada semua sahabat yang senantiasa sedang ada pekerjaan, sedang ada karir yang tertunda, mudah-mudahan bisa dilancarkan dan dibudahkan oleh Allah SWT. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana? Tidak ada keraguan lagi kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang beriman. Amin Allahumma, amin. Nah, sahabat, monggo silahkan baca zikir ini, doa yang ada di dalam Al-Quran ini, maka Insya Allah hidup kita akan senantiasa diberikan kelanggaraan oleh Allah SWT. Rezekinya menjadi mudah, hutangnya bisa lunas, pekerjaannya lancar. Yang sedang perintis usaha atau ikhtiar dalam bidang bisnis atau perdagangannya, Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Bacaannya bagaimana? Di dalam Al-Quran ada sebuah doa, yaitu Masya Allah la quwwata illa bila. Barang siapa yang melanggengkan zikir ini, ketika dia dalam kondisi sedang banyak rizkinya, sedang bahagia, sedang sukses, sedang kehidupannya baik, maka Insya Allah dia akan diberikan kelanggangan oleh Allah SWT. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, bacaan zikirnya sangat singkat tadi. Bagaimana? Masya Allah la quwwata illa bila. Monggo, silahkan mulai malam ini bisa langsung diapalkan. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita praktekkan bersama-sama, kita membaca zikir ini. Ini sebanyak 33 kali, bersama-sama. Bagaimana bahasa zikirnya? Masya Allah la quwwata illa bila. Masya Allah la quwwata illa bila. Mari kita bersama-sama membaca zikir ini. Diawali dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Masya Allah la quwwata illa bila. 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 Masya Allah, la kuwata illa billah. Masya Allah, la kuwata illa billah. Alhamdulillah, kita telah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa membaca dikit ini sebanyak 33 kali bersama-sama dengan majelis channel Youtube Taman Surga. Sahabat yang dimuliakan Allah, mulai hari ini mari kita rutinkan. Alangkah lebih baik jika tinggir ini dibaca setiap habis melaksanakan sulat fardu. Syukur bisa dibaca sebanyak 100 kali setiap selesai melaksanakan sulat fardu. Pak Nabi saya kalau membaca 100 kali belum bisa, karena waktunya terbatas. Ketika kerja tidak bisa. Ya monggo bagi yang belum bisa 100, silahkan bisa 33 kali. Kalau 33 kali tidak bisa setiap habis sulat, ya minimal kita baca sehari 100 kali monggo. Dibaca lebih banyak akan lebih baik. Insya Allah, kalau kita niat berpikir lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, maka insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi kunci supaya kita diselesaikan masalahnya, ditambah rizkinya, ditambah kebahagiaannya, dikeluarkan dari semua masalah yang sedang kita hadapi, diberikan ketentraman dalam hati, jiwa, dan pikiran kita, diberikan keluarga yang sakinah, mawadawarohma, bersama keluarga, serta senantiasa diberikan hidayah oleh Allah adalah dengan cara nikrullah, mengingat Allah. Karena sesungguhnya untuk bahagia itu bukan uang yang bisa membuat kita bahagia. Bukan kedudukan atau jabatan yang bisa kita menjadi bahagia. Bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, harta dunia, jabatan, istri, keluarga, dan sebagainya. Tetapi yang bisa membuat kita bahagia adalah kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa dekat kepada Allah, nisaya orang tersebut akan senantiasa diberikan ketentraman oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan dimudahkan, keluarganya akan dimuliakan, Dan di dalam hidupnya akan senantiasa mendapatkan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada semua sahabat subscriber yang senantiasa dirahmati Allah, kami senantiasa mengucapkan jazakumum lohu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis Taman Surga, yang pertama semoga semua dosa-dosa kita diambuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua hajat kita yang ada di dunia maupun di akhirat, semuanya digabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang lancar berkah barokat, bermanfaat di dunia wal akhirat. Semoga yang memiliki hutang mudah-mudahan diberikan kelancaran. Semoga yang sedang ada masalah diberikan jalan keluar, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan jahatnya iman, islam, isa, dan juga diberikan hidayah untuk senantiasa bisa khusus dalam beribadah, bertakwa, bertauhid, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga umat. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilapan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.